Selamat pagi, apa kabar mbak? Alhamdulillah baik Oke, percakapan kali ini kita rekam Nanti kita unggah di konten youtube mbak ya Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun Dalam percakapan kita kali ini ya Oke, siap Mau nanya apa yang ditanyakan mbak? Mau nanya Saya E. Hongkong 16 tahun Sekarang umur saya 46 Apakah bisa proses tolong lagi? Bisa proses Enggak ada masalah Cuma Kan umurnya sudah 46 tahun Enggak ada masalah, proses itu enggak ada masalah Cuma ada majikan yang mau ngambil sampean Enggak dengan usia 46 itu loh Oh iya Ya itu maksudnya Itu masalahnya Gimana sampean dengan mantan majikan Hubungannya baik apa enggak? Dicoba dihubungi lagi Majikan saya Baik Tapi majikan saya itu sudah pindah ke Amerika Kemarin juga Juga WS saya Katanya kan Gini Dia kan sudah ke Amerika Pindah ke Amerika Sampan ada Sampan ada surat Release letter enggak? Sampan kerja sama majikan ini Alasannya majikan pindah ke negara Enggak tinggal lagi di Hongkong Kayak itu ada enggak surat release letter? Dulu ada Dari sekarang udah enggak tahu kemana ya Sudah berapa tahun pulang Berapa lama? Saya udah dari tahun 2017 Saya pulang Oh udah lama juga ya Hampir 7 tahun Di Indonesia Kenapa? Kok enggak betah? Kepengen kangen di Hongkong? Bukan Karena udah Dulu kan Saya pengen pulang dulu gitu Karena bosku kan udah ke Amerika Terus sekarang pengen lagi gitu Oh Iya 46 mbak Kenapa enggak pensiun aja Kan udah sekian lama di Hongkong Udah 16 tahun di Hongkong Iya Masih 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 pengen lagi Di sana gitu Apa yang Sampan rasakan Di badan Sampayan? Strong seperti dulu? Atau mungkin Sudah Setengah serenut? Kalau menurut saya Ya masih strong Masih strong ya Karena masih semangat cari duit ya Iya Sebelum di Hongkong Kerja di mana aja? Dulu di Malaysia 3 tahun Di Taiwan 3 tahun Beh 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 Hampir 20 tahun ya 6 sama 6 22 tahun Maka ini saya ke 46 22 tahun di luar negeri Sampai kan sekarang masih Kepengen ke sini lagi Kayak gitu Kalau sekarang ini Hongkong udah mulai buka Jadi Yang daftar itu udah mulai Bawanya Mulai dari Iya Tapi masih cari itu Informasi teman-teman Nanti kalau teman-teman bisa Kalau Katanya bete sih Kalau memang dari bete Itu Umur segitu Udah susah Tapi Kalau bisa Kalian bisa Teman atau siapapun Yang mencarikan di sana Itu Bisa Betul Intinya Proses itu Tidak ada masalah Yang jadi masalah itu Majikan itu Ada yang melirik Sampai apa enggak Kalau Sampai merasa Strong Merasa kuat Merasa ini Yaudah Mudah-mudahan aja Masih ada rejek di sini Terus Sampai bikin video Yang bisa meyakinkan Kayak gitu loh Mulai dari apa Mulai dari bahasa kantonis Ya kan Perkenalan diri Nama Sampaiyan Terus habis itu sebutkan Tentang masak-masakan Cina Kayak gitu ya Sampai sebutkan semuanya Terus dulu Sampai pengalaman di Hongkong itu Jaga apa Contoh kalau memang jaga loyangka Ya mungkin Wunbin lah Pengbobo Jengdong lah Pengbobo 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 Kayak gitu kan Nah itu sebutkan semuanya Jadi biar Majikan itu melihat Oh ternyata Anak ini Walaupun usianya 46 Masih Strong Masih fresh Terus Masih sumringah Kayak gitu kan Bahasanya masih lancar Terus pengalamannya Juga bisa Kayak gitu kan Dari situ yang Yang bisa memperjuangkan Sampai itu dari Video mbak Video sekarang Banyak majikan itu melihat Sebelum interview itu Melihat video dulu Biar tidak Saisikan Kayak gitu loh Kalau di video itu Dia udah oke Kayak gitu tinggal nanti Interview langsung Sama-sampaian Kalau interviewnya oke yaudah Majikan Gimeng Sampaian tinggal Sampaian proses UJK Medikal Bikin paspor PAP Selesai Berangkat Jadi siapa Bikin video Jangan bosan-bosan Untuk bikin video Kayak gitu ya Dilihat Diolak ale Mana yang terbaik Kayak gitu Terus dikirim-kirim Nyangguni koncon-koncone Kayak gitu kan Nah temennya itu kan Mungkin kalau ada Komunikasi baik Dengan majikannya Di Hongkong Kayak gitu kan Aku ada teman Dia kepingin ke Hongkong Dulu 16 tahun di Hongkong Mana orangnya Kan bisa tanya tuh Mana orangnya Video ini Kayak gitu kan Nah kayak gitu Jadi cara Sampaian seperti itu Nanti kalau Sampaian sudah ada Majikan Sampaian mau proses Lewat agent mana Lewat PT mana Itu semunggu Terserah Yang penting Intinya ada Majikan dulu Dari Hongkong Caranya seperti apa Ya itu Masih berusaha Yes Bikin video Kayak gitu Jadi video ini Sampaian itu Sebar aja ke Teman-teman Sampaian Yang penting Sampaian bilang Sampaian sama Teman-teman Sampaian Ini video privat loh ya Hanya untuk Sampaian dan Majikan Jangan Jangan di-share Di pacebok Jangan di-share Dimanapun Kayak gitu kan Nah kayak gitu Gitu mbak Wiss gak apa-apa Yang penting Kalau Sampaian semangat Siap Oke Kita doain Mudah-mudahan Sampaian masih Ada rejeki di Hongkong Dapat majikan yang baik Wiss pokoknya Sekarang majikan Gak seperti dulu mbak Kalau Sampaian tatak Siap Wiss pokoknya Sampaian harus Bismillah Niat action Kayak gitu loh ya Karena majikan dulu Sampaian yang baik-baik Itu Majikan yang sedikit Sedikit Yim cim lah Kayak gitu Dari jaman dulu ya Orang Hongkong itu Yim cim ya Tapi kalau kita kerjanya baik Ya pasti Majikan berubah jadi baik ya Oke mbak E Kita aja ya Siap Oke Sampaian sakit ya mbak Kalau Sampaian udah bikin video Kirim ke saya juga boleh Mana tahu nanti ada majikan Yang nyantol Kesampaian Gitu ya Oke siap Makasih Makasih Oke teman-teman Oke teman-teman Nah ini mbaknya ya Umurnya 46 Dulu di Hongkong 16 tahun Taiwan 3 tahun Malaysia 3 tahun Artinya 22 tahun Mbaknya itu sudah Di luar negeri Sama seperti teman saya Yang baru saja pensiun 22 Tapi hanya di Hongkong Satu majikan Tapi di endingnya tragis Ternyata majikanya Kurang menyenangkan Kayak gitu ya Karena Jaga Dulu jaga bobo Jaga nenek Cucu Nah sekarang Anaknya itu udah nikah semua Udah punya Udah punya istri Pasangan Nah pasangannya itu Yang mulai sedikit-sedikit resek Sama teman saya itu Yang sekarang udah Pensiun Akhirnya dia pulang Pulang Ya gak tahu nanti Pengen balik lagi Apakah ke Hongkong Apakah enggak Sekarang sih Lihat Lagi ngedan Menyenangkan diri Di Indonesia Menikmati Kayak gitu ya Jadi untuk teman-teman Siapapun Entah itu usianya Mulai dari tahun Mulai dari 21 tahun Sampai 50 tahun Kalau memang niat Ke Hongkong Yowis Gak apa-apa Satu Bahasa itu sangat penting Jadi penguasaan Bahasa kita itu Dimana Kalau Inggris Ya bikinlah video Pakai bahasa Inggris Sesuai kemampuan Kayak gitu ya Biar lancar Yang kedua Kalau bahasa Taiwan Otomatis kan bahasa Mandarin Kayak gitu ya Ya sebutkan aja Sebisa mungkin Kita menyebutkan Tentang Pengalaman kita Kerja di Taiwan Kayak gitu Kalau kita Ex Hongkong Otomatis kan bahasanya Kanton Disebutkan Jadi di Hongkong Itu tahun berapa Sampai tahun berapa Jaga apa aja Terus sebutkan Masakan jina Kayak gitu Kalau memang jaga bayi Ya sebutkan Mulai dari melek moto Sampai kita tidur itu Pekerjaannya Ngapain aja Kayak gitu Terus jaga loyang Sama Jadi mulai melek moto Sampai tutup Kita mau tidur itu Aktivitas kita Sama si bobo Itu ngapain Jadi rangkai kata Terus habis itu Sampai ucapkan Dalam bentuk Bahasa Kantonis Terus kalau jaga anak Kan otomatis Kan perlu bikin Nasi Kotak Kayak gitu Dibawa pekel ke sekolah Itu sebutkan Terus masak-masakannya Buat majikan makan malam Itu apa aja Bikin sup Biasanya Kayak gitu ya Orang hongkong itu Yang penting Jaujoy lah Po tonga Po me tonga Sebutin Terus ceng yu Itu kan macam-macam ya Namanya ceng yu Tapi kita kan ada Sunda tau si ceng yu Kayak gitu kan Terus Kiong chong ceng yu Kayak gitu Terus muijoy Apa-apa kayak gitu ya Ceng yu Kayak gitu Jadi disebutkan Kayak gitu Terus ke pasar Terus Antara jemput anak sekolah Kayak gitu kan Terus Kalau kita memang jobnya Jaga pernah jaga Anak kecil Balita di bawah 5 tahun Kayak gitu kan Otomatis itu adalah Masa-masa Di saat kita Banyak bermain sama anak Jadi sebutkan juga Atau nyanyikan lagu-lagu Untuk anak-anak kecil Kayak gitu Kalau kita Memang Pernah pengalaman Jaga anak kecil Tapi kalau memang Usia kita di Atas 40 Ya carilah job Yang jaga loyangga Karena jaga anak kecil Kan perlu Lari sana Lari sini Kayak gitu ya Kalau loyangga kan Pastinya Man-man Hang Dan pastinya Butuh kesabaran Orang tua itu kan Melakunya alon-alon Cocok Sama mbak-mbak Yang usianya Di atas 40 tahun Yang penting Kita harus Wabar Kadang makanya Kalau kita punya Darah tinggi Wess Paling Pasti Kak sabaran Ngadepi majikan Loyankah Kayak gitu ya Namanya loyangga Itu ya Beginilah Kakek kenyih Cerewet Kayak gitu Makanya Jangan sampai lah Kalau kita punya sakit Darah tinggi Hipertensi Kayak gitu ya Darah tinggi Terus jaga loyangga Budrek mbak Kan Kan Om Jui Van Pelesik Kayak gitu kan Nah Kayak gitu Intinya Kita harus Menjaga Anak-anak yang Kita asuh Kayak gitu Kalau bayi Ya Harus sering-sering Diajak ngobrol Bayinya Kayak gitu kan Pastinya Bayinya Sesuai kan Legak mabuknya Kita kan Nggak Bisa tidur Dengan nyenyak Kayak gitu ya Oke Yes Gitu aja ya Teman-teman Yang kepingin kerja di Hongkong Mudah-mudahan Kerasan betah Karena Kebanyakan Majikan Hongkong itu Ya Awal mula Memang adaptasinya susah Tapi tergantung Kitanya Kalau kita Anda pasor Selama majikan Nggak mukul Selama majikan Nggak memperkosa kita Nah Otomatis Selama majikan Gajinya Nggak sampai telat-telat Atau nyecil Kayak gitu Itu bukan hal yang Masalah besar Jadi Jangan sampai kita Di interminate Jangan sampai kita Nge-break Kayak gitu Bertahan aja Semuanya Indah pada waktunya Kalau Awal diri telaten Kayak gitu ya Oke Sekian dari saya Mudah-mudahan Yang kepingin ke Hongkong Dimudahkan Dilancarkan Dan dapat Menjakan yang cocok Sungsang Sudah mendengarkan Dan see you In the next video Bye-bye Pada link